Oke ya menggoreng kerbuk ciengkol ya ternyata enak juga ya kerbuk ciengkol Api yang sedang aja nggak usah api yang ini dari ibu tersayang kerbuk ciengkol enggak usah yang api yang keras yang kecil aja ya ini kerbuk boleh ya kerbuk boleh cepet banget loh nggak usah api yang gede atau yang keras nggak usah nanti kerbuknya enggak megal enggak normal ini udah sebetul aja kita angkat udah nah ini udah kan ya nggak usah nggak usah lama-lama atau adat dengan api yang keras nggak usah ya ini dia tuh hasilnya enggak usah dengan api yang keras yang gede dan itu ciengkol kita goreng lagi ya nah haba-haba ayo nah kalau kalian suka yang banjir ya minyaknya tinggal tambahin aja kalau saya suka enggak usah yang kayak gini aja ya udah nggak usah banyak-banyak minyak eh mahin kurbuk ciengkol enak loh mmm mmm oke oke